Intro Salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Umat keluarga ketolik Indonesia Melbourne yang terkasih Sebentar lagi kita akan merayakan Natal Perayaan Natal adalah perayaan kenangan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Dialah Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal diantara kita Sudah menjadi kebiasaan bersama bahwa pada setiap perayaan Natal Orang-orang saling berbagi hadiah Natal Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi hadiah Natal pada Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kado Natal yang pertama adalah kado perdamaian Yesus Kristus yang lahir ke dunia dan tinggal diantara kita Adalah Juru Damai dari Allah Dan menjadi perantara perdamaian kita manusia dengan Allah Bapak Maka dengan merayakan Natal Kita ingin merefleksikan sekali lagi Menimba sekali lagi Kekuatan rahmat perdamaian dari Allah itu Bila kita sungguh-sungguh terbuka Untuk merayakan dan merasakan kekuatan perayaan Natal ini Kita pun ingin merasakan sekali lagi Momen perdamaian dari Allah itu kepada kita Kita pun ingin berbagi perdamaian Natal itu Kepada keluarga kita masing-masing Kepada sesama kita di komunitas dan wilayah Dalam KKI Melbourne Dan juga perdamaian di hati kita Bila kita mampu berdamai satu sama lain Dan juga mampu berdamai dengan diri kita sendiri Kita akan mendapatkan kado yang kedua Yaitu kado sukacita Natal adalah perayaan sukacita dari Allah Karena Allah berinisiatif sendiri Datang dan tinggal dalam seluruh sejarah hidup manusia Dan membawa sukacita bagi kita Bila kita merayakan Natal dengan sukacita Maka kita pun akan menunjukkan Satu keintiman rohani Satu kedalaman iman yang sungguh Dengan Allah Bapak Dengan sesama kita Dan juga dengan diri kita sendiri Sukacita yang besar Sangat berarti bagi kita Dan juga menjadi tanda untuk mendapatkan kado yang ketiga Yaitu kado harapan Setelah kita mendapatkan sukacita dari Allah Dalam peristiwa Natal Dalam perayaan keselamatan ini Kita mendapatkan satu kekuatan baru dari Allah Yang selalu diperbaharui Yang selalu tak pernah habis-habisnya Yaitu harapan yang kokoh Dengan merayakan Natal Kita menyadari sekali lagi Bahwa harapan kita Di tengah situasi hidup yang terus mencekam Tak pasti karena pandemi COVID-19 ini Ataupun di tengah situasi kesulitan hidup kita Kita masih menemukan satu harapan Yakni di dalam Allah Karena Yesus Kristus adalah Immanuel Allah beserta kita Dan memberikan kita harapan selalu Bila Allah sudah tinggal dalam hati kita Mengapa kita harus putus harapan Perayaan Natal tahun ini Hendaknya memberikan kita semangat dan harapan baru Untuk terus berkanjang dalam iman dan cinta kasih Untuk saling berbagi perdamaian dan sukacita satu sama lain Maka saya ingin sekali lagi Mengucapkan selamat Pesta Natal Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Dan juga selamat menyonsong tahun baru 2022 Kiranya Yesus Kristus Sang Juro Damai Yang kelahirannya kita rayakan tahun ini Membawa harapan baru Membawa sukacita Dan membawa perdamaian Dalam hidup kita selalu Amin Merry Christmas And Happy New Year to you all Terima kasih Terima kasih.